Intro Siapa yang punya Suzuki Baleno? Nah, ini bukan review lengkap dari Baleno Tenang, itu menyusul nanti Tapi mungkin beberapa dari kalian yang udah pake Baleno Belum mengeksplore penuh mobilnya Nah, kita ada 5 hal yang kalian wajib tau nih Kalau kalian punya si Baleno Hatchback ini Oh dan tenang aja, semua tips disini berlaku buat Baleno Hatchback Mau yang facelift ini atau yang sebelum facelift dari tahun 2017 kemarin ya Jadi kalian punya yang ini atau yang sebelum ini, gak masalah Tetap bisa ikutin kok tipsnya Apa aja tipsnya? Neng 1. Akses menu settings Oke, salah satu nilai jual Baleno ini adalah M.ID-nya Yang pake model full color kayak gini Tapi selain menu-menu standar yang ada disini Tau gak sih kalian ada menu tersembunyi yang bisa diakses? Caranya, mobil harus dalam keadaan diam alias gak jalan Terus kalian cari menu yang layar bagian tengahnya kosong kayak gini Dan kalian klik tombol yang di kanan sekitar 3 detik Tadaaa! Bakal masuk ke mode settings yang bisa ganti-ganti banyak banget pengaturan disini Buat geser ke bawah, kalian puter knob kecil tadi ke kanan Kalau geser ke atas, puternya ke kiri ya Nanti bisa ganti mau dari satuan jarak dan konsumsi BBM Ganti bahasa, ganti kapan konsumsi BBM ke reset Ganti satuan temperatur, dan masih banyak lagi Dua, ganti kunci pintu Kayak kebanyakan mobil Suzuki lain ya By default Kalau kalian ngeklik tombol buat buka kunci di remote-nya Nanti kunci yang kebuka cuma sisi driver doang Jadi kalian harus ngeklik 2 kali tombol bukanya Supaya kebuka kunci setiap pintunya Begitu juga kalau kalian kliknya ya Tombol hitam yang di sisi driver ini sekali Nanti kunci yang kebuka cuma yang sisi driver aja pintunya Setiap kunci pintu lainnya masih kekunci Kalau tombolnya diklik 2 kali Baru semua pintu yang kebuka Dan kalau kalian klik yang tombol hitam sisi penumpang depan doang Yang kebuka cuma sisi di bagian situ aja Setiap pintu lainnya masih kekunci Nah ternyata ada settings buat ngubahnya nih Caranya masuk ke menu settings rahasia yang tadi kita kasih tau di nomor 1 Kalian geser sampai ke mode yang tulisannya door lock Lanjut masuk ke sub menu yang tulisannya door unlock Nah disitu kalian pilih yang all doors dan okein Nanti kalau udah settings buat buka kunci pintunya bakal keganti Jadi tiap kali kita klik tombol unlock dari remote kuncinya Atau dari semua tombol hitam di handle pintunya Langsung semua kunci pintunya kebuka Nice! Jadi bisa kita ganti-ganti nih ya Kalau mau kalian balikin lagi Tinggal pilih yang satunya lagi Yang tulisan driver door tadi 3. Kunci pintu lewat bagasi Kalau kalian habis ngeluarin barang dari bagasi Kita yakin beberapa dari kalian masih keluarin remote kunci buat kunci semua pintunya Atau kalian manfaatin smart keynya dan ke depan buat klik handle pintu di depan sini kan Nah ternyata si Baleno ini bisa langsung buka Atau kunci lagi semua pintu dari bagasi sini Jadi kalau kalian lihat Ternyata di balik pintu bagasi Baleno ini ada 2 tombol Yang kiri tombol yang lebih panjang Dan yang kanan tombol yang lebih pendek Nah yang sebelah kanan ini adalah tombol yang fungsinya sama Kayak tombol di handle pintu depan kanan atau depan kiri Alias ini tombol yang kalau di klik bisa buka kunci Atau ngunci lagi pintu-pintunya Selama mendeteksi ada si remote smart keynya di dekat kita Jadi kalau kalian mau kunci bagasi Abis keluarin-keluarin barang Langsung aja klik tombol yang sebelah kanan sini di bagasi Langsung kunci semua deh Gampang kan? 4. Lane Change Kayak mobil-mobil kekinian Baleno juga ada fungsi Lane Change Alias colek tuas lampu seinnya aja sekali Nanti lampu seinnya bakal berkedip 3 kali Yang ngasih kita kesempatan buat pindah lajur Tanpa harus cetekin full lampu seinnya Nah kalau waktu Baleno kalian datang ke rumah Nggak bisa pakai fitur ini Berarti dimatiin tuh di settingsnya Cara gantinya Kalian masuk menu settings rahasia yang di nomor 1 tadi Geser terus sampai ke bawah Dan nemu menu Lights Nah terus kalian masuk dan pilih submenu Lane Change Kalian pilih on buat bisa nyalain fitur colek sekali Kedip 3 kali tadi ya Kalau kalian pilih off Nanti kalau tuas lampu seinnya dicolek doang Dia cuma kedip sekali aja 5. Ganti warna mobil Ini maksudnya jelas bukan warna eksterior mobilnya lah ya Kalau mau ganti warna eksteriornya Ya udah pasti harus dicat lah Nah tapi maksudnya warna DM ID-nya Karena si Baleno ini punya indikator pintu individual Yang bentuknya seakan-akan kayak Baleno dari atas gini Nah ini bisa kalian ubah loh warnanya Buat apa? Ya biar keren aja lah sesuai sama warna mobil kalian gitu ceritanya Caranya gimana? Masuk ke menu settings kayak yang di nomor 1 tadi Geser terus menunya ke bawah sampai ketemu Display Item Nah nanti pilih submenu Car Color Terus kalian pilih deh tuh Pilihan warnanya ada putih Ada silver Ada kuning kecoklatan Ada merah Dan juga warna biru Kalau mobil kalian warna hitam atau grey gimana? Ya nasib ada pilihannya So gimana menurut kalian soal hal-hal tersembunyi dari Baleno ini? Mana aja yang belum kalian tau? Atau ada lagi hal unik dari Baleno yang kalian tau? Silahkan di share di kolom komentar di bawah Dan tentunya jangan lupa like video ini juga dan subscribe ya Biar gak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya See you next time Biar gak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya 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 Biar gak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya